Produsen terigu sudah menaikkan harga secara bertahap dan minggu lalu sudah menaik lagi. Kemudian diperkirakan 2-3 minggu lagi akan naik lagi. Awalnya saya mendapat info akan naik sekitar 3% setiap kenaikan. Kemudian nanti berikutnya naik 3% lagi untuk mengantisipasi harga dunia. Tapi dengan adanya ban dari India, perkiraan katanya akan terjadi kenaikan yang cukup banyak, antara 5-10%. Ini yang saya sedikit mengkhawatirkan. Tentunya kita harus melakukan efisiensi dan substitusi semaksimal mungkin. Karena produsen makanan minuman yang menggunakan bahan baku yang naiknya luar biasa, ini harus terus berinovasi, terus mengefisienkan diri di internal, dan tentunya kita tidak boleh minus margin. Ini yang kita lihat. Maka dari itu banyak perusahaan-perusahaan yang sebenarnya sudah menaikkan harga di akhir tahun dan awal tahun. Kemungkinan kita akan harus melihat atau meninjau kembali setelah ini. Yang waktu itu saya katakan setelah lebaran, banyak perusahaan-perusahaan yang akan meninjau kembali harga-harga jualnya. Apakah masih bisa bertahan atau tidak. Kalau memang tidak bisa bertahan, mau tidak mau, akan terjadi kenaikan harga. Ini saya lagi memantau anggota, mudah-mudahan nanti beberapa hari ke depan akan mendapatkan informasi apakah harga-harga akan naik kembali dari produk pangan olahan ini. Kalau saya lihat yang kelas produsen kecil rumah tangga, itu kebanyakan sudah menaikkan harga atau mengurangi size-nya, ukurannya, karena sudah tidak tahan lagi. Tapi bagi perusahaan besar masih bisa berupaya dengan cara-cara yang lain, sehingga masih bertahan beberapa dan sedang mereview untuk ke depan apakah harus naik harga atau tidak. Oke, berarti sudah ada penyesuaian kenaikan harga ya. Nah ini akan cukup berdampak atau tidak nantinya untuk tekanan daya beli masyarakat, khususnya di industri makanan minuman. Karena kan kita lagi bertemu dengan salah satu lawan terbesar juga nih, inflasi ya Pak, lonjakan harga di berbagai macam sektor. Ini sudah mulai terasa ada tekanan kah begitu terkait mengenai daya beli masyarakat juga nih Pak Adi? Ya, sangat terasa dan kebetulan kita bersyukur pemerintah kita masih memberikan BLT ya, bantuan tunai kepada masyarakat PKM ya, masyarakat yang membutuhkan, yang kelas bawah ya. Dan ini untuk menjaga daya beli supaya bisa tetap, mereka bisa punya kemampuan untuk membeli khususnya untuk bangan ya, ini sangat penting sekali. Dan kita berharap pemerintah terus mendukung ini sampai ke kondisi normal ya. Dan kita kalau tidak ini sangat berat sekali bagi terutama kelas bawah ya. Kalau untuk kelas menengah atas saya tidak terlalu mengkhawatirkan, karena sebenarnya kelas menengah atas ini punya kemampuan yang cukup untuk membeli makanan dan kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Hanya saja yang perlu jaga kelas menengah bawah ini yang memang perlu dibantu ya. Karena mau tidak mau kenaikan harga sulit dihindari. Dan semua negara mengalami inflasi yang sangat tinggi sekali. Indonesia masih cukup beruntung, masih moderate atau masih lebih baik dibanding negara-negara lain. Bahkan negara-negara besar pun ada yang di atas 9 persen, 10 persen seperti itu. Indonesia masih di antara 2-3 persen, saya kira masih cukup baik dibandingkan negara-negara lain inflasinya. Oke, di kondisi saat ini begitu ya, walaupun memang harus cukup ada beberapa langkah strategi antisipasi, jika nanti terjadi hal yang lebih, agak-agak lebih bikin struggle di pangannya. Nah kalau untuk kondisi utilitas pabrik saat ini seperti apa nih Pak update untuk industri mamin Pak? Kalau industri mamin, utility sekitar 70-70 persen lebih ya, 70-75 persen, saya kira sudah cukup baik. Kemarin pada saat lebaran juga cukup tinggi ya, itu permintaan juga cukup tinggi. Kita bersyukur karena periksa mudik, banyak kegiatan-kegiatan, sehingga ini bisa mendukung permintaan ya. Dan mudah-mudahan kita setelah ini, kita pantau mudah-mudahan tidak turun dari 70 persen seperti ini. Terima kasih telah menonton!